Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Oke pagi ini saya akan membahas mengenai tutorial di materi lagu lagu itu kemarin sudah sampai seminggu saya akan coba untuk uang bagi saya Oke biar kita lebih jelasan pahaman silahkan di video videonya sampai 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 dan oke teman-teman yang udah berkasih bisa di coba di ikuti ya teman-teman masuk ke bagian tab kemudian sorry saya panggil dulu ya bagian tab jauh sebelumnya udah mengikuti materi dari awal bisa file nya di akhirnya kemudian masuk ke bagian tadi saya ini kita harus bikin kalau udah intinya pastikan general simulation nya di statik dan checklist setelah itu kita tentukan beberapa item yang sangat penting jadi ada beberapa step yang sangat penting ketika analisa yang pertama itu adalah smatial smatial yang kedua adalah fix atau kumpuan kemudian force dan mesh seperti itu smatial fixture atau kumpuan sepertinya force minimum nya seperti ini dan jangan sampai ini yang penting masuk ke bagian ini frame yang case iron kita edit material nya kita akan pilih bagian build ya kalau istil case kalau istil nah sini ada nilai yang sudah inget ya nilainya yaitu nilai untuk case ringnya 241 newton mpa ya sedangkan elastisnya 192 ribu oke kita langsung aja apply nanti kita jahit kita bahas apply kemudian sebagian fixture ya fix geometry nya kita pilih bagian karena ketika proses logon itu ini aja ada jet tumpuan yang bagian ini jet tumpuan ketika disekat oke ya lihat force nah jet force ini teman-teman ini kan masih nah ini force nya pilih yang force ya bukan force ya kemudian pilih bagian lubang ini kemudian pilih click dan selection track direction ya pilih space ini ya setelah itu gayanya dan force axis nya pilih yang ini nah kalau ini kan dia kebawah ya kita reverse direction ke atas karena ketika cara kerjanya ketika si batang si handle nya dia menekan part maka akan ada reaksi ya reaksi ke maka di sini harus kita atur arahnya kemudian checklist dan setelah itu mesh mesh saya akan menggunakan mesh standard aja biar cepat ini saya di tengah-tengah mengarah ke find jadi agak janteks oke nah seperti ini hasil dari empat bangkai tadi ini pembeda material tumpuan force dan ritmi nah disini ini adalah bentuk si apa ya lebih jauhnya ya jadi secara bentuk bentuk lebaynya kita bisa setting ini bentuk standar jadi simulasi bengkoknya itu tidak tergambarkan kita masuk ke bagian stress dulu ya stress ke kanan edit definition nah bagian ini kita lihat segelasannya ini newton mat 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 nah di chat top ini kita akan tampilkan xiaomi n max maksimum untuk stressnya setelah itu di angka ini dia pakai scientific general general sorry ini penyanyi aja biar lebih banyak jelayan color option sesuai oke selalu ini udah balik awalnya oke teman 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 materialnya kita coba view design kita tampilkan disini ada item nah item ini ya kalau kita perhatikan di bagian traffic tergangan dan tergangan dimana kalau udah melewati history dia akan menemukan titik dimana dia bisa kembali lagi ini nah ini 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 ultimate strength dia kalau dia memanjang tapi saya balik lagi ke awal dimana ini adalah area plastik plastik stress bagian ini dari kiri kalau ke arah kanan seperti ultimate strength ini udah plastik airnya jadi kita bisa ya kalau terus di tegangan lagi yang lebih besar makasih benda atau semua materialnya ini akan mengalami inek jadi ada coakan mau patah dan disini udah jadi itu kita analisa ini secara nilai yang sering dulu oke di kanan detail untuk yield strength nya disini 12 0,8 ya kita lihat link merah 0,1 0,1 mpa wain satu sesakali ya jadi ini masih aman banget ya dari yield strength ini 2 dikali 10 banget 48 banget oh sorry ini Newton meter kedua oke coba ini saya ubah dulu edit definition si capnya saya coba ini ini penuh ya penuh define detail oke yield strength dua akan 10 kali dua 10 pakaian ini 10 pakaian 10 pakaian jadi ini masih di bawah yield strength ini kisaran ada di area masih dalam elastis disini ya jadi masih aman dari maksimum area elastis yield strength baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk analisa yang jauh dari ragu mau bermanfaat jangan lupa subscribe like, comment, share video ini silahkan 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 biar saling bantu agar saya juga termotivasi untuk meneruskan tutorial ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye selamat menikmati terima kasih